Kota Mataram Kota Mataram diakui oleh wakil wali kota Mataram Mohan Roliskana Namun di tengah giliat pembangunan tersebut diakui pemerintah kota akan berusaha untuk menjaga keseimbangan kota Sehingga dalam perkembangannya kebutuhan dalam pembangunan diakui akan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat Kita berusaha untuk menjaga semuanya keseimbangan di kota ini kan gitu ya Tapi di sisi lain ada kebutuhan-kebutuhan juga Dan memang kita harus cakap juga berdasarkan dinamika yang saya sampaikan tadi Tentang perkembangan masyarakat, populasi dan seterusnya juga ya Dan investasi yang cukup baik di Mataram Maka inilah kondisi Mataram ini Dengan segala dinamikanya gitu ya Dan ini harus kita jaga semua Yang penting Mataram jangan sampai menjadi korban Mataram jangan sampai menjadi korban atas khusus serganya sendiri Melihat dinamika perkembangan kota Mataram menuju kota metropolitan Dinilai oleh Ketua DPRD Kota Mataram MZ ini Perlu adanya keseimbangan agar setiap pembangunan tidak mengesampingkan permasalahan lingkungan Yang sejauh ini diakui sudah menyimpang Khususnya terhadap lahan pertanian yang semakin tergerus Karena lahan pertanian yang ada di kota Mataram sebagian besar sudah dikuasai oleh para investor Kota Mataram kan masih ada lepas dari pembangunan yang melihat seperti ini Kita perlu ada keseimbangan supaya pembangunan itu berwawasan lingkungan Seharusnya bahwa memang kita tidak bisa melarang masyarakat menjual lahannya untuk orang-orang Tapi paling tidak ada antisipasi ke arah itulah